Dari Lantai Dasar, Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, 107.7 FM, Radio JIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mitra JIC, apa kabar? Senang sekali di malam mingguan. Kita malam mingguan, rame di studio. Semoga kabar kalian juga sehat selalu dan terus dalam jalan Allah SWT. Liburnya ngapain malam hari ini? Gak usah bingung, gak usah galau. Gabung saja di Radio JIC. Boleh melalui FM 107.7 atau juga teman-teman yang berada di luar Jakarta bisa menerima siaran kami melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id Nah Mitra yang terus bergabung di sosial media, Anda juga pegiat sosial media, atau terus berselancar di dunia maya, Anda bisa bergabung bersama siaran kami live di Facebook Radio JIC. Seperti saat ini kami mengudara untuk Anda tentunya ya. Nah Mitra, saya Andi Umar hadir bersama dengan anak-anak muda bertalenta, Mitra Jesse, yang belum pernah kenal beliau, bisa kita kenalan siapa mereka, aktivitasnya apa, dan akan bercerita tentang apa di studio kita malam hari ini. Nah untuk itu Mitra, jangan kemana-mana terus bergabung bersama kami. Penasaran bincang apa kita malam hari ini? Saya juga penasaran dengan mereka, apa saja yang akan mereka kisahkan bersama kita malam hari ini di studio tentunya. Kita akan langsung bincang-bincang bersama lima Sri Kandi dan dua Sri Kanda. Ada tujuh anak hebat luar biasa malam hari ini. Boleh saya sampai ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Apa kabar? Amal, Amal, Amai. Sehat ya? Deg-degan sama gadis-gadis ya. Iri itu yang surah sana. Iya. Kita akan kenalan ya. Boleh dari ujung-ujung Merauke. Abang-abang silahkan, Bang. Namun saya Tri Endang Hargianto. Tri Endang. Panggilannya apa sih, Bang? Endang. Endang. Saya kelas 12 SM1. 12 berarti udah paling gini ya, senior gitu ya? Iya. Oh iya. Jurusan apa, Bang Endang? TSM. Teknik sepeda motor. Teknik sepeda motor. Luar biasa ya. Sukses ya, Bang ya. Bang Endang, malam hari ini. Diantar siapa? Mamah, kekasih atau siapa? Sendiri. Sendiri? Belum punya kekasih. Oke, Bang Endang, terima kasih ya. Sudah hadir bersama Andi dan juga Mitra Jesse di rumah yang sekarang menyimak siaran kita. Di samping Bang Endang ada cowok ganteng juga. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum. Kabar baik, Bang. Baik. Siapa namanya, Bang? Afriza sejauh. Panggil sehari-hari apa? Afriza. Ini Endang ini Afriza. Afriza apa Afriza? Afriza. Afriza. Iya. Nggak pake L. Apake L ya, mau naaf ya, Afriza. Jauh kita jaraknya. Malum penyiar mahal begitu ya. Oke, Afriza kelas berapa? Kelas 11, TKR 1. TKR 1. Beda ya? Beda. Beda ya? Beda judusan. Iya. Afriza tinggal di mana? Afriza di Walang. Walang Jaya. Masih deket, ngesot aja nyampe dia mah. Emang si kakak, kakak bunga kan jauh ya? Belum tentu. Nanti kita akan kenalan. Afriza, terima kasih ya. Jangan diam, malam hari ini Afriza harus banyak memberikan satu pencerahan. Terus-us untuk komunitas kita dan umumnya juga Mitra Jays yang sekarang standby. Ya, Mitra. Oke, dipanggil layak. Di sampingnya Bang Afriza ada kakak kita yang berjilba putih ya. Assalamualaikum, kak. Waalaikumsalam. Siapa namanya kakak? Citi Biorus Mayanku. Panggilannya apa kak? Dia. Dia. Udah kayak artis ya dia ya? Iya. Dia kelas berapa? Kelas 10, aku tanci 1. Aku tanci 1. 1. Kelas 10, berarti kelas 2 ya. Eh, kelas 1. Ya Allah masih kecil amat. Kakak kelas 2 beda setahun kita. Beda satu tingkat ya. Kakak katanya teman-teman ini baru putus. Ya. Maaf ya kak ya. Kita nggak bicara tentang putusnya hubungan dengan ini ya. Kita akan lebih banyak ke produk dari teman-teman dari komunitas teater air SMK Walang Jaya. Kalau bicara teman-teman sih yang ngejelasin. Saya diam aja teman-teman yang ngerocos aja. Ya di sampingnya. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Siapa kak namanya? Sistri Cahyani Agustin Pak. Panggilnya apa? Cahyani. Cahyani. Cahyani kelas berapa? 10. 10. Berarti sama kelas 1 ya. Iya kak. SMP-nya dimana dulu? SMP-nya gunung jati. Masih di Jakarta? Masih di Jakarta ya? Artinya penghuni Jakarta lah ya. Iya. Siapa tadi panggilnya lu Pak saya? Cahyani. Cahyani. Cahyani terima kasih ya. Iya Pak. Cahyani bener-bener tidak tinggal dia malam hari ini banyak memberikan inspirasi untuk mitra JC juga. Di sampingnya Mbak Cahyani. Ada kasih apa? Bunga harum. Bunga harum. Udah bunga harum lengkap ya. Mewangi setiap hari kayak pergi melatih semua dulu ya. Iya. Bunga kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11 ya? Kelas 11 berarti kelas 2 ya? Iya. Iya. Bunga ambil apa tadi? Administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran. Jadi siap untuk jadi orang kantoran ya? Iya. Bunga terima kasih sudah hadir di studio. Kita akan bincang-bincang. Bunga juga mudah-mudahan banyak cerita yang bisa di-share bersama mitra JC ya. Ustadz. Ustadz waluyo malam hari ini luar biasa bersama kita. Dan nanti kita akan ada segmen bersama beliau yang menjelaskan apa sebenarnya aktivitas dari teman-teman di teater air SMK Walang Jaya. Di sampingnya Mbak Bunga. Assalamualaikum kakak. Assalamualaikum. Sehat ya? Sehat. Kelas berapa sekarang? Kelas 11. Iya. Anak keberapa dari berapa bersaudara? Bukan nanya nama dulu ya? Anak pertama. Anak pertama ya? Berarti masih punya ada dong? Masih. Masih ya? Siapa namanya? Putri Hawa. Putri Hawa. Panggilannya bukan Bunga ya? Putri, panggilannya Putri ya? Tinggal di Jakarta? Iya. SMP-nya dulu di mana? Di Nurfikri. Nurfikri, oh iya Masya Allah. Bu, ini ada alumni Nurfikri ya nih. Bersama kita. Bunga, eh apa? Putri? Iya. Putri Bunga, gampang ingetin ya. Cahyani satu lagi. Yang baru putus? Dia. Dia ya ya ya. Maaf ya ya. Ingat lagi, ingat lagi. Mau turun ajalah dari meja siar katanya. Satu lagi kakakak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gokil ini paling gokili. Dari tadi kita belum ngomong, ya udah. Udah dapet seabregabreg nih. Siapa namanya? Kakak ya. Iya. Iya kamu. Siapa namanya? Aurora. Aurora. Aurora kelas berapa? 10. Kelas 10. Jurusan apa? Akak. Akak ya. Aurora tinggal Jakarta. Iya. SMP-nya nih Mandeluk. 289. 289. Oke, sebagia ya bersama teman-teman di sini. Bagai banget ketunya. Panggilin apa? Panggilannya apa? Apa aja. Apa aja boleh? Bingung ya. Jadi bingung. Nggak usah ditanya-tanya. Udah kita aja berenam yuk ngomong. Aurora ya? Aurora. Aurora panggilin. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Boleh. Oke, baik teman-teman kita langsung saja akan bercerita tentang. Karena ini kan lagi musim ya anak-anak muda kayak youtuber. Mana gak sih? Iya. Vlog gitu kan. Saya nggak tahu apakah teman-teman ini latah dari kebanyakan anak-anak muda. Atau justru teman-teman menyusun mimpi-mimpi yang sudah lama sebenarnya dimiliki gitu kan. Siapa dulu yang mau jawab nih? Kita akan bicara tentang teater air MK Walang Jaya. Teman-teman bergabung sejak kapan di teater ini? Dari kelas 1. Dari kelas 1. Seberapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu? Udah ada 2 tahun. Udah ada 2 tahun. Udah ada 2 tahun kalau saya. Oh 2 tahun ya? Oh berarti ini udah lama ya sebenarnya? Iya. Jadi teman-teman masuk DSMK itu sudah ada sebenarnya? Udah ada. Oh gitu. 2009. Berarti kalau ditungguh udah coba yang pintar matematik ya? 2009 dari 20. Sekarang 2019. 2019. Hampir 10 tahun. Oh iya. Berarti komunitas ini memang sudah lama dimiliki oleh SMK Walang Jaya. Dan kebetulan teman-teman di 2019 adalah penggawanya gitu kan. Oke kita akan langsung tanya kegiatan di teater air SMK Walang Jaya. Kegiatannya apa aja sekarang? Siapa yang jambol? Laki-laki boleh jawab? Masih ya latihan-latihan biasa Pak. Terus sama kalau ada pemerintasan ini kita ada pemerintasan. Ini masih boleh. Kalau di sekolah ada demo iSchool. Terus kalau ada kayak misalkan... Kak kalau takut gak kedegeran, Kak boleh? Ngomong ya sampe selesai kamu aja gak mau bertanggung. Oke Kak. Jelasin apa aja kegiatannya. Ya kalau ada siswa-siswa baru kita mengadakan demo iSchool Pak namanya Pak. Terus kalau misalkan ada tamu-tamu dari luar itu kita mengadakan kayak pemerintasan juga Pak. Buat menunjukkan kalau misalkan di SMK Walang Jaya itu ada juga teater Pak. Termasuk tunggulannya lah ya. Iya Pak. Oh gitu ya. Kok pinter enang nih menjelaskannya? Iya. Masih menjelaskan doang. Tunggu pulang dulu. Nah. Pegangan jenuh doang. Kami hampir sama serikandi lain gak mau apa-apa siap. Oke enang tadi sudah jelaskan sedikit gambaran tentang teater air. Oke kita simpelnya teater air gitu ya Pak. Dan ternyata sekarang sudah banyak kesibukan. Kita khusus tentang satu. Katanya kan selain teater ada film nih. Garap film. Nah bolehkah menjelaskan film apa yang sedang digarap? Yang film yang kami garap ini berjudul Hitam diantara Putih Abu-Abu Pak. Ini bukan Abu-Abu ya. Hitam diantara. Putih Abu-Abu. Kita untung putih dan. Iya. Hitam diantara putih. Abu-Abu. Kita merasa terpanggil. Terus gimana cerita di film itu? Cerita itu menunjukkan apa. Kisah Hitam di. Di dunia SMK Pak. Pas ya. Pas. Di dunia kanak-kanak. Nah kita bicara perani dari. Film. Pendek. Putih diantara. Abu-Abu. Hitam diantara. Hitam diantara Abu-Abu. Diantara putih Abu-Abu. Diantara putih Abu-Abu. Ada putihnya ya. Iya. Kita akan tanya. Enang dulu. Enang sebagai apa di film ini? Saya sebagai Bang Jack. Bang Jack? Iya. Sebagai apa? Sebagai pengedar narkoba ya Pak. Oke. Enang sebagai pengedar narkoba. Jadi pemeran berarti ya? Pemeran. Pemeran ya. Pemeran utama bukan? Bukan sih Pak. Saya pemeran utama. Pemeran utama. Pemeran utama. Pemeran utama. Iya. Maya termasuk salah satu? Pemeran utama. Di film yang durasi singkat hanya 5 menit. 5 menit. 58 detik. Ternyata teman-teman film ini juga sudah masuk ke nominasi. 50 besar. 50 besar. Tingkat DKI Jakarta. Betul. Makanya Mitra Jengsi jangan kemana-mana terus bergabung bersama kami. Karena kita akan berbagi kisah juga apa perjuangan teman-teman sampai film pendek ini terwujud gitu kan. Bahkan siap berkompetisi dengan film-film lain. Film-film pendek lain yang kita sudah menjadi nominasi di antara 50 film lain. Selina Endang sebagai Jack tadi. Kalau apa? Afrijal sebagai apa di situ? Saya sebagai teman-temannya Bani Pak. Bani. Si Bani itu siapa? Yang pemakai narkoba. Oh. Bukan Jack ya? Bukan. Kalau Jack tadi? Kalau Jack pengedar. Pengedar. Ada pengedar. Ada pemakai. Ada pemakai. Dan kamu di situ peran antagonis atau peran orang baik? Orang baik Pak. Oh iya, pantas ya. Saya lihat memang ada aura baik memang. Sedikit Pak. Iya. Jadi Afrijal sebagai teman si pengedar. Narkoba. Berat memang di situ ya Afrijal ya? Berat. Gimana? Kisah pertemanan dengan si Bani itu seperti apa? Ya kita harus merangkul agar dia kembali ke jalan yang benar Pak. Bukan nangis. 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 Anak muda yang masih akrab dengan dunia narkoba. Banyak-banyak Pak. Masih banyak ya. Berarti benar-benar film ini bermanfaat ya. Iya Pak. Terus untuk peran si siapa? Teman-temannya Bani. Teman-teman. Jadi peran sebagai Bani ya? Temannya Bani. Temannya Bani. Siapa namanya? Afrijal. Bukan di film itu. Semangat ya Pak Afrijal. Sudah menunjukkan satu karakternya nanti. Benar-benar semakin terasa ya. Karena itu jadi peran-peran baik kan. Tidak berpeci gak bisa? Kayak saya? Enggak. Kalau tidak. Enggak berpeci ya? Oke. Kalau di luar kalau ada acara pengajian berpeci. Jadi aslinya berpeci bunga si Afrijal ini. Kalau kamu mencermin. Ada keseluruhan gak? Ada keseluruhan gak? Ada keseluruhan gak peran itu? Ada. Ketika ini meluruskan kejalanan yang benar. Merangkul. Agar dia tidak memakai baik. Iya. Tapi sudah diluruskan oleh setradar lah ya. Boleh kita mau ngomonginnya. Silahkan sesuai udah jelas. Sebelumnya juga tinggal dibaca gitu kan. Tapi paling tidak penjiwa harus terus dikembangkan. Karena selain ini kan siapa tahu. Teman-teman setelah ini dapat anugraf. Dari kategori 50 nominasi. Semakin jelas arah kita mau kemana. Iya Pak. Dan sebenarnya juga jadi saling kutu itu oleh-oleh ya. Iya Pak. SMK Walang Jaya. Generasi teman-teman yang sekarang ini menyumbangkan. Atau menyapat piala. Atau bahkan bisa bersaing dengan perfilman lain gitu kan. Jadi sampingnya tadi Mbak Dia. Dia perannya sebagai apa disitu dia? Boleh? Dia pakai. Jadi peran pembantu. Pembantu. Sudah cantik-cantik. Tapi tidak apa-apa. Sudah yang hoki-tah yang pembantu ya. Benar ya. Dia peran pembantu. Pemantusan nangis bulu. Dia tuh takut ditanya ya. Tidak apa-apa. Ini aja. LK apa aja disini ya. Peran pembantu. Asik gak sih? Jadi peran pembantu. Atau merasa, oh gala gua mendingan gak main gitu. Asik aja sih. Asik ya. Karena demi tim ya. Kalau misal pembantunya, gaya-gaya. Itu artinya pembantu itu gak berhasil. Pernah gak sih ya? Gak berhasil. Benar dia. Jadi gak merasa ini ya. Gak merasa korban-korban peran ya. Asik ya. Sulitnya gimana? Sebagai peran pembantu. Apa tiap hari memang juga sudah? Sehingga gampang untuk ini ya. Gimana? Boleh dong cerita. Ada keselitan gak? Kalau saya lihat memang pinter sih. Apa namanya? Setelah darahnya ya, produsernya. Bilih dia sebagai pembantu gitu kan. Dia memang sekarang lagi ini ya. Lagi agak berduka sedikit aja ya. Tapi gimana nih? Pengalaman jadi peran pembantu. Walaupun mungkin gak terlalu banyak mungkin ya. Ada perjuangan sebagai pembantu itu. Gimana asik ya? Ngapain aja? Di peran itu. Apa disuruh ngapain gitu selain pembantu itu? Pasti kan punya referensi dari film-film atau sinetra. Sinetra kan? Gimana pembantu yang tertindas? Ekstras. Ekstras. Gimana dia? Asik gak? Boleh cerita? Sebagai pembantu itu. Gimana sih? Pembantu baik atau pembantu jahat? Pembantu baik apa? Pembantu baik. Kan peran itu memang pembantu baik ya. Baik banget atau sedang? Pembantu baik banget. Ngapain? Ngapain? Sehingga si sutradara butuh ada peran pembantu. Ada peran menolong teman? Atau justru harus menyembunyikan kasus atau gimana? Di film putih apa? Apa nama tadi? Kita menanggap yang teranggap apa. Gimana? Atau nanti si si si. Bunga atau teman-teman di ini si kakak. Siapa tadi? Putri. Eh siapa satu lagi? Cahaya ini mungkin bisa menjalankan. Nah sekarang ya. Terima kasih ya. Tapi nanti siap-siap ditanya berikutnya lagi. Jangan dapat menilai bagus. Oke kalau saya ini di film itu. Hitam di antara. Putih abu-abu. Sebagai apa? Pembantu juga kak. Pembantu. Kenapa banyak-banyak juga. Karena pun gak jadi bos gitu ya. Ya Allah. Jauh-jauh kita lihat studio yang bicara. Hanya ngomongin pembang. Tapi Cahaya ini. Asik-asik sih kan? Asik sih ya pak. Gak merasa kok gue diperan apa? Diperan pembantu. Merasa gitu gak awal? Iya. Awal gitu ya? Iya. Tapi setelah menjalani peran itu gimana? Ya asik sih pak. Kayak udah punya pengalaman gitu. Kayak bernanya. Oh kayak gini ya gitu. Siapa punya pengalaman gitu. Ada ini gak? Sebelumnya pernah menyelami peran pembantu dari sinetron atau apa? Atau pernah lihat referensi. Oh ya pembangun seperti ini. Iya bener. Ada ya? Iya ada. Siapa? Kayak disuruh ngerjain kayak skripsi gitu. Kayak kayak gitu lah. Eh kayak disuruh bikin kayak surat-surat dokumen. Oh gitu. Iya pak. Pengelola dokumen lah ya. Iya. Itu punya siapa skripsinya? Deskripsinya punya siapa? Atau-atunya? Sekarang Rio. Terus kena Sekarang Rio. Apa aja berarti ya? Banyak lah ya. Iya pak. Banyak gak segmennya? Banyak gak? Apa namanya? Kelebarin. Banyak gak? Adegan. Sebelumnya berapa kali? Banyak gak? Banyak. Sekali aja? Atau lebih? Nanti pas pengambilan gambar di film itu, di cerita itu. Sekali aja. Sekali aja. Iya pak. Tapi sekali juga berkesan ya. Iya. Apalagi film ini sampai masuk di 50 eliminator yang diselenggarakan oleh apa tadi? Badan. 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 Ini punya pengalaman tersebiri ya. Iya pak. Walaupun sedikit peran teman-teman di situ, nanti kita sudah siap lah bersaing dengan film perfilman atau anak-anak muda bertalenta lainnya. Iya pak. Mungkin sebelumnya kita belum pernah dilirik. Gila, Cahyani apa sih gitu kan? Ngapain dong sih selama berdiri gitu kan? Iya pak. Juara di kelas juga belum. Tapi sekarang Cahyani dan teman-teman sudah membuktikan bahwa kita sudah punya talenta dan produk yang menunjukkan kepada generasi muda ini loh gitu kan. Setelah tidak menghampat apa namanya hobi, bakat, passion teman-teman gitu kan. Ini yang ingin kita pesankan ke teman-teman lain nih, mitra aja isi gitu ya. Dan khawatir anda terus juga punya talenta lain sambil terus mendengarkan kisah-kisah kami tentunya dari Teater Air SNK Walang Jaya gitu ya. Nah sekarang ke Bunga. Bunga katanya sih sebagai Maya. Dan Maya ini paling banyak angganya. Paling banyak bisnis. Maya berperan sebagai siapa disana? Orang baik atau apa? Maya itu baik karakternya. Dia sebagai temannya Bening. Bening itu pemakai yang pemakai juga salah satu pemakai narkom. Bening itu minta kayak saran gitu gimana supaya sembuh gitu dari penyakit itu dia punya penyakit juga. Semenjak pakai obat-obat yang terlarang itu gitu ceritanya. Sampai berhasil nggak diceritain? Tadi peran Maya untuk merubah hidup Bening sampai dikisahkan di penghujudan bisnis itu sampai berhasil nggak Bening itu ada penyesalan? Iya. Ada, maksudnya Bening itu juga nyesel kalau misalnya udah pakai obat-obat yang terlarang itu gitu. Cuman kalau kisah selanjutnya belum ada. Ada, kita belum dibuat. Jadi kita semakin terus berproses ya. Boleh? Terus akan berproses. Benar-benar dari film yang durasi 5 menit ini kita akan bisa buatkan film part 2-nya. Atau akhirnya. Semoga ini jadi sebuah kelanjutan teman-teman tidak berhenti sampai di sini gitu kan kreatifitasnya dalam produksi perfilman gitu ya. Perfilman remaja hari ini mudah-mudahan jadi penyemangan. Eh tapi sebelum kita lanjutkan, sudah punya ini ya sosial media? Punya. Apa namanya? Youtube. Apa nama mungkin Instagramnya atau sosial media? Apa Instagramnya? Asimuji. 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 Belum ya? Yang ini belum ya? Iya belum. Ya di teater ini? Oh ya mungkin ada tapi bukan teman-teman adminnya ya? Iya. Karena ini sudah rekentrasi gitu kan. Jadi ke luangan teman-teman, ke luasan teman-teman ngelola sosmedia enggak ada di situ ya? Ada yang ngelola. Oh ada ya? Tapi teman-teman ada ya? Ada. Jadi teman-teman yang upload. Oh gitu ya. Jadi teman-teman hanya berperan saja. All out di situ sebagai pemeran atau ada yang di belakang layar tapi tidak mengelola sosial media. Ada tim khusus adminnya ya? Oh iya. Jadi mudah-mudahan admin yang saat ini menyimak siaran kami mau terus ditingkatkan lagi quote-quotnya gitu kan tentang produksi teman-teman. Mungkin malam hari ini boleh juga di share siaran kita di studio untuk berbagi kisah tentang bagaimana proses pembuatan dan pesan-pesan apa di film hitam di antara putih dan ambil-ambil gitu ya. Sekarang ke siapa namanya? Putri. Putri. Putri, sebagai apa di situ? Sama peran pembantu. Peran pembantu juga. Oh peran pembantu maksudnya. Bukan pembantu ya. Peran pembantu. Putri, sebagai karakternya sebagai apa di situ? Peran pembantunya. Sebagai teman-teman kayak teman sekelas itu kayak murid. Teman sekelas dari pening. Saya ini tadi sebagai apa? Saya ini tadi sebagai apa? Saya ini tadi sebagai apa? Saya ini tadi. Bukan namanya saya. Di film itu? Enggak sampai. Enggak. Karena masih ya di direct yang lain. Oke. Selamat di situ ngapain aja? Ngapain aja? Ngobrol. Ngobrol. Artinya ada pesan yang harus dibawakan oleh Putri? Enggak ada. Jadi saya itu cuma ngobrol sama teman-teman saja. Jadi saya itu cuma ngobrol sama teman sebangku saja. Itu tugas saya itu. Siapa teman-teman nih? Eh teman sebangku ya? Yang diperankan oleh siapa? Sekelas. Sekelas. Enggak ada di sini? Enggak ada. Enggak ada ya? Berarti banyak ya sebenarnya. Seberan-beran yang tidak hadir di meja siar kita ini ya. Enggak ada banyak, Pak. Satu kelas. Di libatan semua ya? Kayaknya kan semua hampir di depan layar ya. Enggak ada yang di belakang layar ya. Nanti misal kameramen di sini ada nggak? Di sini ada. Itu dia. Siapa? Oh gitu. Jadi cukup membantu ya. Cukup membantu di belakang layar ya. Oh jadi enggak agak sebagai ini ya. Siapa tadi lupa saya? Siapa aja yang namanya? Aurora. Aurora. Aurora bukan pemain ya? Bukan. 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 Sebagai asisten kameramen. Ngapain aja? Bisa dok cerita? Dikasih tugasan ngapain aja? Hipertax. Apa yang namanya? Hipertax. Hipertax ya. Berat nggak? Berat. Ada rasa iri nggak sih Aurora? Ada iri misal teman-teman kok di belakang layar kena kamera gitu kan? Iya. Tapi Aurora hanya di belakang layar benar-benar tidak terkenal gitu akhirnya. Enak. Nggak apa-apa ya? Jadi kalau nanti teman-teman jadi artis, Aurora nggak masalah kan? Atau apa. Nggak apa? Bener. Nanti cak rata lah kita. Iya ya? Iya. Oke, nah sekarang mungkin mas Endang. Mas Endang, kasihin lagi mas. Mas Endang, berapa lama ini dibuat film ini? Sekitar berapa? Satu bulan. Satu bulan? Satu hari. Pembuatan filmnya iya satu hari. Ininya. Kita ambil pengambilan gambarnya satu hari full. Persiapan satu bulan. Ngapain satu bulan itu? Persiapan latihan. Latihan terus. Bukan pak latihan actingnya gitu. Terus penalaman karakter. Terus kayak misalkan scene-scene-nya apa aja. Jadi biar lebih hafal gitu pak. Sama apa ya? Buat Endang-Endangnya diperdalam gitu pak. Merasa cukup nggak sebulan itu? Untuk pendalaman karakter dan alur cerita itu biar pas sampai jadilah nominator. Dan 50 nominasi yang lain. Nominator lain. Merasa cukup nggak? Atau ketika cek gambar, pengambilan gambar merasa. Kenapa ya kurang sebulan itu? Karena kita bukan artis sebelumnya. Wajar dong 2 bulan gitu nggak? Nggak merasa cukup nggak? Ya karena kan. Ini udah terbiasa dari teater juga pak. Dan teater akhir udah biasa. Cuma bedanya. Ini dilihat lewat video. Kalau teater kan dilihat langsung live. Kita akan cerita nanti bagaimana bedanya antara film dengan perangkara teater ya. Kita khusus untuk film ini karena kita juga ingin menghubungkan. Sudah bisa dilihat nggak sih film ini? Sudah bisa ya pak. Enak bisa dong promo? Iya tinggal dilihat di Youtube. Lihat di Youtube. Judulnya Hitam diantara Putih Abu-Abu SMK Walang Jaya. Di Youtube ya? Iya pak. Sudah berapa yang subscribe film ini? Subscribe-nya udah banyak. 200-an. Sudah cukup lumayan lah ya? Lumayan. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi sudah bisa dilihati umum ya? Iya pak. Boleh nanti teman-teman juga setelah melihat. Boleh berikan satu komentarnya. Kalau komentar positifnya dimana. Kalau misalnya ada yang harus tambah dari peran teman-teman. Itu boleh ya gitu kan. Nanti sekali lagi teman-teman juga bisa berteman banyak dengan komunitas dari. Teater Air SMK Walang Jaya. Oke. Tadi sudah dijelaskan bagaimana persiapannya sampai satu bulan. Iya pak. Dan pengambilan gambar dimana lokasi-lokasi yang diambil? Di sekolah. Sekolah ya? Iya puluh di sekolah. Karena memang ceritanya tentang... Dintang sekolah. Dintang sekolah. Di sekolah. Enggak. Dintang di Singapura. Enggak. Kan tentang sekolah pak. Oke ya. Iya. Tapi kenapa enggak kan kita nanti produk film kedua. Amin. Semoga pak. Selalu saya dulu yang berjaya sama dengan PH besar gitu kan. Iya pak. Sebetulnya kita pengambilan gambarnya di luar itu ya. Amin. Amin. Perusahaan bagian editing gitu kan. Boleh gak ngerecokin, dilihatin gitu. Ngeliatin pak. Iya kita juga melihat ya. Di sekolah tetap di editing ya? Iya. Di sekolah. Bisa dijelaskan tim editingnya teman-teman juga? Tim editing. Dibantu oleh? Dibantu sama Pak Waluyo. Pak Waluyo. Pak Waluyo. Terus? Ya. Kita dibantu juga sama Pak Waluyo. Dibantu Pak Waluyo pak. Buat proses editing itu. Iya. Nah sekarang proses film tersebut menjadi. Bukan. Bukan menjadi. Sebelum menjadi nominator kan pasti ikut daftar dulu dong. Iya. Saat daftar teman-teman dilibatkan gak? Dipanggil Pak Di. Jadi kita proses daftarnya itu bareng. Jadi dilihat bareng gitu. Dilihat filmnya. Tapi kru-nya gak dilihat kan? Kru-nya ngeliat gitu. Jadi pas masukin ke pendaftaran. Kita suruh lihat dulu filmnya. Iya. Dilihat dulu apa yang kurang ini. Langsung kita pas. Waktunya pas. Kita masukin pendaftaran Pak. Enak boleh cerita gak? Gimana sih prosesnya sampai menjadi nominator? Film yang enak sama teman-teman garap ini. Dikasih tau gak apa? Proses seleksinya seperti apa? Prosesnya belum tau Pak. Belum tau ya. Lampungannya gimana? Kalau masuk ke 50 besar. Prosesnya lewat telpon Pak. Iya di telpon. Iya di info ini. Nah caranya dari 50 besar ini akan diseperti apa Kak? Paling dikasih penghargaan Pak. Dikasih penghargaan. Sampai 50 besar aja atau ada penyeleksian lagi? Mungkin ada penyeleksian lagi. Nanti teman-teman gak harus berperan lagi ya di situ ya. Cukup film itu terus mewakili. Dan teman-teman boleh berinovasi dengan film-film lainnya ya. Oke nah sekarang kita ke. Sebentar kita. Oh ya promosi. Pernah promosi gak? Di luar sekolah. Promosi kita lewat ini Pak. Social media. Lewat Instagram dan Facebook. Artinya live seperti ini? Atau hanya berbagi cerita aja? Enggak. Kita lewat posternya doang. Jadi dikirim ke lewat Instagram dan Facebook. Oh gitu ya. Facebook SM Gawalang Jaya. Oke teman-teman dan penggawa dari film ini bisa memberikan ruang-ruang untuk promosi ke sekolah-sekolah lain. Tadi yang kita bilang menginspirasi ya. Iya Pak. Atau juga mungkin ke tempat-tempat yang lain seperti studio kita seperti ini. Jangan dianggap hal sepela ini teman-teman ini adalah bagian kita untuk mengedepankan film kita dan juga produktivitas kita sebagai pelajar. Berprestasi tidak hanya mata pelajaran saja tapi ekstra polik-polik yang sekarang bersaing dengan yang lain. Teman-teman tau Rijis? Ria Rijis? Ya. Pasti. Pasti kan. Atau halilitar pasti. Nah mereka kan luar biasa sekarang. Uangnya sudah semana ya. Iya. Nah ternyata produknya tidak lebih. Tidak beda dengan teman-teman maksud saya. Tidak beda dengan apa yang teman-teman gali sekarang. Makanya saya kalau boleh berpesan jangan berhenti dari sini gitu kan. Terus lah gitu kan. Bekaryanya. Terus banyakin karyanya. Karyanya gitu kan. Biar tidak hanya mengandalkan film ini. Oke lah ini sudah berprestasi gitu kan. Film ini sudah tembus lah. Apa yang diharapkan teman-teman ditonton orang banyak. Nanti sudah nyampe lah. Tapi tidak terhenti di sini. Mari kita berpikir keras lagi ke depan. Nah untuk ide-ide konsep biasanya siapa yang buat? Biasanya kita kerembukkan Pak. Jadi nyari inspirasi Pak dari anak-anak. Apa ini kita mau bikin film apa. Kayak gitu. Kalau misalkan teater juga kayak gitu. Kita kumpulin anak-anak. Apa inspirasinya gitu. Jadi satu persatu orang kasih inspirasi Pak. Bunga sering memberikan sumbangan pemikiran atau konsep. Iya kan biasanya itu kalau latihan biasanya kalau misalnya kita mau ada tampil. Itu kan pasti bikin naskah dulu. Naskahnya itu biasanya satu anak teater itu bikin gimana gitu. Biar ntar yang masuk dimasukin di seleksi gitu. Jadi Bunga juga terus memberikan kontribusi di naskah ya. Sering dipakai nggak naskah yang dibuat Bunga. Sering dipakai. Sering dipakai. Iya. Sering nggak ya? Iya. Cahiani sering juga. Eh Cahiani kelas berapa? 11-10. Kalau Bunga? 11. Kelas 11. Oh beda ya. Yang kelas 11 cuma Bunga doang. Bertiga Pak. Oh ini ya? Ini bertiga. Iya ya. Oke jadi teman-teman juga terus diberikan tantangan untuk terus buat naskah ya. Jadi walaupun kadang naskahnya tidak dipakai, bukan tidak dipakai, tidak diangkat sampai diperankan. Iya. Jangan bersedih hati ya. Bersedih hati malah ada. Malah lebih berkarya ya. Iya ya. Nah biasanya Bunga biasanya inspirasi itu dari mana datangnya? Bunga biasanya ide-ide ceritanya lebih ke mana? Apa jenis cerita yang dimunculkan oleh? Romantis komedi ya. Romantis komedi campurin. Itu yang khas punya Bunga. Kalau ini pasti laga ya. Enggak Pak Komedi Pak. Komedi. Iya. Mojong ya. Bukan komedi. Horror. Horror ya. Iya. Komedi horror ya. Afinnya seperti ini juga. Lebih ke naskah-naskah atau ide cerita yang lebih ke horror ya? Atau gimana? Iya. Ini begitu ya. Kelihatan emang juga yang horror. Oke. Nah sekarang kita ke ini. Ke teater nih. Lebih banyak teater atau lebih banyak film? Lebih banyak sih kita tampil di teater Pak. Teater ya? Lebih menantang mana? Harus dipilih. Enggak boleh dua-duanya. Menantang film. Menantang film ya. Tapi juga teater bukan batis. Pele gitu. Iya. Kenapa menantang film? Cie kan ada di kamera. Kalau Cahay ini kenapa? Oke Cahay ini dulu. Kenapa lebih menantang film daripada teater? Kenapa? Buat Cahay ini kenapa sih suka lebih suka film? Pas langkah menjadi artis. Bukan. Kenapa? Karena kayak punya pengalaman gitu Pak. Pengalaman. Yang kalau misalnya. Kalau misalnya. Kalau saya punya pengalaman gitu Pak. Kalau misalnya. Kayak misalnya ada acara. Kayak ada lomba gitu. Kita tahu sendiri. Politas itu ya. Inspirasinya. Memang kelihatan gak pernah ada lomba ya? Ada sih Pak. Lomba sempat juga? Iya. Tapi lebih banyak apa? Lebih banyak teater. Terlomba teater ya? Emang pernah ikut lomba teater? Sering Pak. Terlomba jadi juara? Sering jadi juara juga. Sering jadi juara ya? Nah ini akan berbagi lagi nih kita. Tips atau resep menjadi juara saat teater. Ini kan pasti teater juga banyak karakter ya? Iya Pak. Kalau teman-teman. Boleh sekalian. Cahay ini. Cahay ini biasanya kalau teater ini. Membidangi karakter khusus atau. Kadang ganti. Misal di teater ini. Cahay ini sebagai sosok yang seperti ini. Atau mengisahkan sebagai siapa? Gimana? Sering gotong-ganti ya? Atau gimana? Di teater itu? Lebih banyak gimana? Di teater itu? Lebih banyak perannya atau ekspresinya? Lebih banyak ekspresinya. Jadi sudah banyak terlibat Cahay ini di teater ini? Ya juga sih Pak. Saya masih baru Pak. Masih kelas 10. Masih kelas 10. Mungkin. Mbak Bunga. Lebih banyak. Ini juga pasti. Iya kelas 11. Siapa lupa tuh? Kelas 11. Putri juga pasti lebih banyak. Boleh Putri? Putri. Kan udah kelas 11 nih. Pasti kalau bicara dengan. Apa? Jam terbang. Jam terbang sih. Jumlah tampil. Pasti. Jumlah tampilnya lebih banyak. Putri. Karena setahun lebih. Lebih. Gak. Jumlah ini. Gimana? Sudah lama? Apanya? Nanti di teater? Sudah lama? Sudah lama? Sudah banyak? Sudah banyak? Sudah banyak. Bisa dihitung nggak? Peran-peran di teater? saya nggak bisa ke itu udah banyak ya terus kalau main teater mulu dapat belajar ya enggak kita ada jadwal juga Hai ini nggak mengganggu kamu enggak kegiatan belajar ya sama sekali itu di teater seperti apa peran-peran dari banyaknya penjiwaan penjiwaan maksimal di penjualan yang dipesankan oleh si pembuat cerita belum maksimal merasa masih maksimal terus kalau berburu ke siapa ada sering dapat pimpinnya dari siapa kadang-kadang dari senior dari pembina juga Pak senior sama pembina juga sering kasih motivasi terus sama ngasih arahan-arahannya udah banyak-banyak ini sudah kalau ini di teater gimana di teater sudah mulai perlahan kelas berapa dia sebelah sebelumnya dia Cahyani sama Aurora kelas 10 jadi bunga dan putri yang sudah lebih semakin banyak ya Iya Pak ada senioritas nggak dengan yang kelas 10 enggak selalu merasa secara ini temen-temen bawahnya enggak 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 ya kelas 12 Iya ada kenalan nggak enggak 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 terlalu banyak aktif kalau 12 masalah kita ngasih apa ngasih tempat juga buat anak sebelas sama ke sepuluhnya Pak biar lebih banyak brektingnya gitu jadi kalau sebabnya kita paling jadi peran-peran membantunya aja Pak Iya iya jadi buat nunjukin kelas 11 sama kelas 10-nya itu biar bisa iya merasa sejalan gak sih dengan jurusan yang diambil dari kegiatan teater ini atau cukup jauh kalau saya sih cukup jauh, saya teknik mesin pak asik gak? gak merasa dipaksa atau justru jangan-jangan lebih totalin ke peran peran daripada ke jurusan gak gitu ya jadi kalau di kelas juga lebih percaya diri pak jadi kalau misalkan kita ada kayak misalkan presentasi jadi kita lebih percaya diri dari teman-teman yang lainnya pak kan kalau misalkan di kelas kan lebih banyak presentasi pak jadi kita lebih bisa gitu bisa ngomong depan audiens depan orang-orang gitu jadi tidak gugup pak begitu gak? Afi Jal sudah merasakan manfaat gak dari teater ini pak? saya buat gue ini kan udah kelas sebelumnya tapi maksudnya gak dari awal jadi kelas 10 belum terjun ya tapi walaupun baru udah merasa ada manfaat gak? ada manfaat ya? misalkan apa yang berubah? dari sejak masuk gitu? hobi ngomong? atau tampil di depan sudah mulai pede? berani tampil di depan orang pak padahal sebelumnya saya kalau menerawang Afi Jal gak terlalu suka ngomong di depan publik ya? iya sekarang gimana? iya sekarang udah berani udah udah pede iya berarti kita ngerama sekarang ngerama gak? belum? belum ya nanti kasih jok lah sama Afsad lalu ya untuk ceramanya iya mau jadi apa sih? boleh gak? Afi Jal mau mau jadi apa? mau main bola mau main bola ya? iya harus jauh mau mau nambahin lagi tentang teater ini atau kita kembali ke Enang apa-apa Enang yang menjelaskan banyak ya? boleh ya dengan gue nanti ya nanti teman-teman pastinya akan karena mungkin belum tentu juga kita di tempat lain Enang bisa menjelaskan lebih jelas ya Enang di kelas 12 selain Enang sendiri adalah lagi teman-teman lain? ada pak cuma tidak hadir hari ini tidak hadir hari ini? berapa orang yang aktif dari kelas 12? yang aktif dari kelas 12 sekitar 10 sampai 5 10 sampai 9 orang pak? 9 sampai 10 orang? iya kembali gitu 9 sampai 10 orang yang aktif ya? iya Enang gak sendiri disitu ya? gak sendiri pak bagaimana Enang menjaga hubungan dengan yang ada di kelas tapi di satu satu komunitas teater lain? ya kita saling apa saling terbuka aja gitu kayak misalkan kalau ada saran apa kasih masukan gitu kalau mau bikin naskah yaudah saya berserahkan biar lebih terbuka juga biar ide-ide kreatifnya itu muncul pak oke terus kata Enang kan tadi sering sudah menyebut juara dari teater biasanya perlumahnya itu siapa yang ada? lebih banyak lebih banyak dari ini pak dinas budaya seni budaya terus biasanya pentas di dimana? di gang-gang remaja pernah iya terus di Taman Ismail Marjuki pernah bahkan salah satu alumni-nya juga itu alumni teater itu udah sampai ke Jepang pak main teater pak iya main teater sendiri atau tim se tim pak yang angkatan Endang bukan? bukan pak senior senior ya berarti udah keluar sekarang udah nah kita bicara alumni nih akhirnya sempat tau gak alumni dari alumni dari teater akhirnya yang sekarang sudah lulus ada gak yang melanjutkan karirnya di bidang yang sama masih ada sih masih ada yang masih ada yang di dunia teater cuma dia lebih fokus pada sanggar-sanggar seni cuma dari sanggar seni itu dia numpahin ke ade-ade-ade-nya ilmu-ilmunya itu kasihin ke ade-ade-nya gitu pak dari sanggar seni jadi dia ngasih ilmu lagi ke ade-nya nih gini cerit biar lebih mendalam actingnya gitu pak lebih biar percaya diri gini caranya gitu pak oke kalau enak rencananya setelah lulus akan kemana? akan meninggalkan dunia teater dan film atau justru akan coba mencari komunitas baru kalau saya sih mungkin masih di dunia teater cuma tidak mendalami seperti sekarang pak misalkan lebih ke jurusan saya pak teknik jadi yang mau bohongi juga jurusan yang sudah dipilih akan terus dikuatkan iya pak lebih ke teknik pak tapi kalau memang ada peluang kenapa kenapa enggak mungkin tetap diperintasan juga siapa kalau teman-teman bunga misal bunga kalau misal udah lulus nanti apakah akan cari komunitas baru tentang teater atau justru akan pergi jauh-jauh iya kalau jauh sih enggak sih masih akan bersentuhan itu ya semoga ada peluang dan kesempatan emang rencananya mau jadi apa pengennya gitu sekretaris di Perkandoran oh gitu ya sekretaris ya karena sekarang juga sudah sudah masuk jurusan sekretaris menempatkan itu ya oke tapi tadi kata enangan bahwa banyak nih banyak kemanfaatan dari bergabung di teater misal misalnya kemampuan objek speaking atau kemampuan ngomong di depan publik semakin semakin percaya diri semakin percaya diri walaupun itu tidak langsung instan masih terus berproses kalau bagaimana sudah merasakan itu enggak kemanfaatannya dari teater itu ada kemampuan bisa depan publik lebih 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 pede gitu berarti di seri ini sudah cukup pede lah ya alhamdulillah luar biasa padahal ini sudah sangat pede banget kalau putri gimana putri juga merasakan yang sama sejak bergabung selain itu apa kawan bertambah atau kawan bertambah kawan bertambah kemampuan bicara semakin terasa apa lah ya manfaat gabung di datang ini sebanyak-banyaknya apa yang pernah tidak yang belum pernah ditemukan di luar teater tiba-tiba ditemukan sepanjang teater apa ya yang tadinya malu bisa enggak malu terus apa ya yang punya yang tadinya enggak percaya diri itu jadi kita percaya diri putri termasuk orang percaya diri enggak termasuk termasuk sebelumnya sebelumnya agak minder dimana sebelumnya enggak terlalu persidiri sekarang sudah mulai pertama ya alhamdulillah karena persaingan sekarang semakin ketat ya memang tidak bisa ngambang kita harus punya pilihan di dunia manapun yang sesuai dengan passion kita kalau kan biasanya bergerak itu berdasarkan hobi passion atau bakat itu kan lebih lebih kuat kalau bicara bakat dan hobi sebenarnya kalau misal putri nih putri lebih hobi gak sih dengan dunia dunia acting atau dunia film atau dunia teater hobi hobi ngomong depan publik hobi iya sekarang kalau di kelas mana sih kalau di kelas ya jadi balik lagi seperti biar tetap semangat terus berkarya terus berkarya jangan kalau misalkan kalau ada ide-ide kreatif keluarin kasih tahu ke kakak-kakaknya kelas 10 biar di di apa dibuat taskahnya gitu biar lebih banyak karya-karya lagi lebih banyak juara laginya berapa kali sepanjang teater di tangan teman-teman menjuarai teater udah sekitar tiga ya yang juara yang jadi juara berapa? juara tiga yang diteaterin pak udah tiga di tahunan yang saya sama bunga itu semangat ya selamat juga prestasi luar biasa ya pesaingnya biasanya dari sekolah mana sih? pesaing sih banyak pak kebanyakan dari negeri dan kayak yang swasta sekolah-sekolah sekolah-sekolah wah luar biasa siapa sih yang berperan banyak di belakang layar sehingga teman-teman bisa teater itu bener-bener jadi juara ya pembina itu lebih lebih apa berperan pak ya kayak misalkan buat supportnya apa buat ngelatih kita biar nggak patah semangat gitu biar tetap-tetap biar tetap semangat gitu menjalani kayak teater biar nggak malu gitu biar lebih pede iya walaupun udah sering main teater kadang-kadang pak pede itu masih muncul pak gitu ya iya oke nah sekarang kita coba akan panggil di sesi akhir ini ada sosok yang tidak pernah lelah sepertinya karena saya kenal beliau sebelum mungkin beliau ini kenal dengan teman-teman dan beliau sudah banyak film di media besar gitu kan di TV swasta yang sudah dinikmati ribuan pasang mata gitu kan kita akan coba hadirkan beliau izin Pak Usadwaluyo bersama kita mungkin gantian apa namanya silahkan kita akan dengarkan banyak teman-teman dari Pak Waludu karena mungkin juga teman-teman tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak apa namanya kesempatan bicara banyak Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar Alhamdulillah terima kasih waktunya sudah bersama saya dan juga teman-teman kita akan ngobrol banyak tadi kan teman-teman banyak jelas bisa ceritakan tentang motivasi buat film hitam diantara putih dan abu-abu Alhamdulillah pertama-tama terima kasih banyak untuk Radio JC untuk yang kesekian kalinya mengundang saya secara pribadi saya hadir bisa meramaikan apa namanya dunia dunia siaran oke cuman beberapa kali tampil dengan bendera yang berbeda-beda iya ya dan Alhamdulillah Allah masih memberi amanah saya di dunia pendidikan hari ini diberi amanah oleh Pak Aji Wisnu Groho Bapak Kepala Sekolah untuk bisa Assalamualaikum Pak Aji mudah-mudahan sehat hari ini dan beliau menonton insya Allah karena terus ada respon via WA jadi amanah yang diberikan beliau di tahun lalu untuk bergabung di SMK Walang Jaya dengan beberapa mata pelajaran yang saya mban amanahnya kemudian dengan latar belakang yang memang tadi sudah disampaikan Ustadz ade di depan Mukodimah yang mengenal saya jauh lebih dulu sebenarnya sebelum saya kiprah di SMK Walang Jaya betul motivasi pribadi pertama saya ingin apa yang saya miliki skill yang sudah lalu pernah saya lakukan di dunia layar kaca baik di ANTV Global MNC dan lain-lain ketika saya bergabung di Producent House PD Project ini tidak berhenti ketika saya berkiprah di dunia pendidikan bagaimana membuat karya-karya lagi yang tetap berkolaborasi dengan dunia pendidikan kebetulan SMK Walang Jaya memiliki satu ekstra kurikuler yang luar biasa teater air yang saya lihat ini sudah cukup lama dari tahun dari tahun 2019 sampai sekarang 2019 10 tahun berarti ini sebenarnya 10 tahun sudah 10 tahun dan tadi sudah dengar senior-senior sudah luar biasa juga ada yang sampai mencetak karya prestasi ke Jepang segala macam Alhamdulillah buat saya bisa bertemu dengan SMK Walang Jaya bisa coba menyalurkan skill atau sesuatu yang saya miliki di dunia broadcast kolaborasi dengan teater nah saya lihat teman-teman antusiasnya luar biasa di teater ini dengan latihan yang kalau ketika menghadapi lomba-lomba maupun tidak mereka komitmen dengan jadwal latihan yang setiap pekan sekali mereka harus bertemu di sekolah dengan kepadatan belajar SMK Walang Jaya itu ini dari jam setengah 7 sampai jam 3.15 jam 3.15 sore itu mereka untuk aktivitas belajar PKBM dengan dua rate istirahat di jam 9 dan jam 12 itu istirahat dengan kepadatan itu tapi mereka masih semangat antusias untuk latihan ketika jadwal latihan teater yang harus mereka ikuti disitu saya lihat wah ini luar biasa kalau tidak di backup terus anak-anak kebetulan kemarin saya mulai menggabungkan bakat mereka dalam seni peran dengan teaternya kemudian kebetulan ada amanah dimana Bapak Aji Wisnugro Bapak Kepala Sekolah kami memberikan amanah kepada kami untuk yuk coba ikut sertakan lomba film pendek berdurasi 6 menit yang penyelenggaranya adalah Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Bakas Bangpol dimana temanya adalah anti-narkoba jadi kita buat film itu berdasarkan acuan daripada syarat untuk mengikuti lomba jadi kita buat film tersebut dengan gagasan-gagasan yang muncul dari anak-anak sendiri mau bagaimana sih yang diinginkan dituangkan dalam satu film pendek yang mereka sebenarnya sudah punya bakat di teater dan memang tadi sudah disampaikan teater air ini lebih cenderung ke serat-serat komedi lebih serat ke genre komedi kemudian tadi lebih berbasis teater tradisional banyak tema-tema tradisional Betawi Lenong dan lain-lain kemudian lebih ke klasik dan lain-lain tapi ketika mengangkat film ini yuk jenrenya lebih ke remaja meranjak dewasa dan kita tidak sedang berkomedi ria lebih serius karena memang mengangkat tema jadi sinopsisnya begini saat film ini hitam diantara putih abu-abu putih abu-abu lebih memunculkan kesan nilai-nilai sekolah lanjutan atas atau SMA SMK karena itu seragam putih abu-abu kemudian corak warna hitam yang diserempetkan dalam satu judul ini hitam diantara putih abu-abu hitamnya ini adalah noda hitam sebuah pengalaman hitam pengalaman gelap yang pernah dirasakan oleh anak-anak di putih abu-abu kebetulan muncullah hitam ini dalam tema narkoba yang efeknya narkoba akan jauh besar lagi bahkan dalam satu scene diperankan oleh Maya sebagai teman dari Bening jadi disini ada tiga peran utama yang menjadi korban dari narkoba tersebut ada Alec ada Bening ada Bani nah si Bening ini pasti layaknya remaja putri dia tidak sendiri dia memiliki teman yang dekat gitu ya nah hari ini hadir malam hari ini Maya yang diperankan oleh Bunga dan dialog panjang dalam film itu klimaksnya yang cariti banget gitu ya yang haru biru disitu tentang dialog antara Maya dengan Bening dimana Bening betul-betul merasa menyesal yang sangat luar biasa sudah terkena narkoba yang tidak bisa dia lepas dan akhirnya juga dampaknya adalah maaf HIPH yang dia derita sedangkan Alec keterlibatannya dengan narkoba akibat pergaulan di lingkungan rumah efeknya di dalam adegan yang kita angkat dalam film tersebut satu segmen akhirnya dia berseteru dengan geng bandar pengedar narkoba tersebut yang diperankan Tri Endang sebagai pengedarnya terjadi baku hantam yang dipisahkan oleh beberapa teman-temannya dan salah satu temannya malam ini hadir Afrizal tadi kemudian Bening Maya ini dialog di dalam UKS yang sebelumnya terjadi dialog sebelumnya di dalam kelas yang memang kita buat satu situasi kelas yang hadir seluruh teman-teman sekelasnya karena sudah selepas daripada bunyi bel sekolah masuk nah teman-teman yang hadir di belakang daripada inframe kamera ketika Maya dan Bening dialog di dalam kelas ya ini tadi disebut peran pembantu kalau kami lebih menyebut ekstraks ya ada putri putri hawa ada dia ada aurora juga sebenarnya ikut juga inframe cuman tidak terlalu banyak karena memang kita zoom in-nya kita padatkan CU-nya close up-nya kepada Maya dan Bening karena dialog dimana Maya mulai curiga kok Bening kayak mukanya tuh orang yang lagi sakit gitu ya karena sudah tidak sehat lagi pucat dan tidak semangat kayak orang menggigil dan lain-lain kemudian diajak ke UKS dan disitulah klimaks cerita dimana Bening mengutarkan penyesalannya kepada Maya nah itu untuk si Bening korban kedua daripada tema cerita yang kita angkat disitu tentang narkoba kemudian tokoh ketiga Bani Bani ini kita munculkan disini karena dia sedikit orang kaya Betawi Cina agak Cina-Betawi udutnya rada banyak jadi korban narkobanya yang menjadi efek negatifnya adalah dia akhirnya menjual banyak barang berharga yang dimiliki dia kepada teman-teman sekelas kita buat satu segmen dia menjual helm jaket handphone dan lain-lain demi mendapatkan uang banyak untuk bisa membeli narkoba dan aksinya aksi-aksi daripada dia klimaksnya memakai narkoba itu juga digerbek di dalam kamar mandi yang dilakukan oleh teman-temannya diantaranya Afrijal juga ngikut seperti itu makanya nanti mungkin lebih nikmatnya bisa ditonton di Youtube di Youtube di Youtube ditonton ketika aja kita mencari putih abu-abu SMK Walang Jaya karena hashtagnya langsung linknya SMK Walang Jaya karena untuk didaftarkan ke lomba tersebut jadi kita mendapat penganugerahan film terbaik 50 besar kategori pelajar karena lomba ini dibagi tiga kategori pelajar kategori mahasiswa dan kategori umum se-DKI Jakarta kita mendapat masuk nominasi 50 besar film terbaik kategori pelajar se-DKI Jakarta sudah bagian prestasi yang jadi pertanyaan juga ini kan komunitas teater disebutnya ya bukan komunitas film apakah film itu justru ada ketika antum yang memang orang film setelah itu mulai digencarkan atau memang dari dulu juga benih-benihnya mulai muncul ini sangat unik jadi memang pembina teater yang kebetulan beliau pembina OSIS beliau juga aktif di satu organisasi di kampus yang dulu beliau pernah ikut berkecimpung di dunia teater kemudian dimunculkan teater air yang menjadi eskul di SMK Olang Jaya selama ini sepak terjangnya tidak pernah keluar daripada rel tetap teater saja yang dimajukan dan memang prestasi luar biasa banyak kemudian muncul saya karena dengan background pernah di layar kaca dan juga pernah membuat dua film layar lebar yang khusus untuk bioskop sekolah dan bioskop pintar ya mungkin Ustadz juga pernah tahu memang disitu akhirnya coba saya kolaborasi karena memang sudah tidak kesulitan bila mana kita coba buat satu film sudah tidak kesulitan untuk acting untuk seni peran karena orang teater ahli-ahli peran penjiwaannya secara pengayatan saya saya menikmati saya untuk nangis maaf ya teater itu drama teater itu jauh lebih pendalaman yang luar biasa sulit karena untuk nangis untuk mengambil ruhi bagaimana nangis nangis beneran untuk ketawa 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 betulan jadi makanya jujur ketika anak terjun di dunia PH broadcast beberapa kali membuat workshop di beberapa sekolah bahkan di Jakarta Utara juga workshop itu kan kita buat film instan satu hari saya simpulkan maaf tidak karena saya memang saat ini bagian daripada SMK Walangjaya tercepat pembuatan film ini satu hari bahkan kurang dari satu hari bisa selesai dengan sembilan scene jadi film ini sembilan scene sembilan scene dalam sehari dalam sehari dan itu tercepat karena kayak kalau saya lakukan workshop di tempat lain di sekolah-sekolah yang lain saya gak sebutkan sekolahnya di Jakarta Utara kadang-kadang mereka terkendala karena masalah kurang mahir dalam sendi peran yang otomatis dalam setiap satu scene ketika kita ambil tag bisa berapa puluh kali tag pengulangan karena memang mungkin untuk penjiwanya kurang kalau ini cukup cepat karena memang mereka sudah terbiasa acting dalam dalam panggung perform teater merem aja udah bisa jadi agak-agak lebih mudah tinggal menanamkan kepercayaan diri karena mereka biasa tampil perform live di pandangan mata di pandangan mata orang saat ini dalam pandangan mata kamera bedanya itu aja dan sebenarnya lebih mudah ketika ada kesalahan masih bisa ulang cuma karena kebiasaan mereka tidak boleh ada kesalahan zero incident di panggung gak boleh ada salah lagi akhirnya ketika syuting pun di mata kamera mereka masih terbawa harus dunia teater akhirnya satu kali teks selesai karena harus gue jangan sampai salah nih sayang sebenarnya kalau nanti disini apa namanya terus untuk mengeksplore teman-teman karena jujur saja ketika youtuber gitu ya misalnya orang vlogger hari ini bisa ngambil banyak keuntungan atau rupiah misalkan atau komersil dari produktivitas itu gitu kan kita lihat yang tadi saya sebutkan gak usah disebutin lagi ya itu kan nyari duitnya dari situ kalau melihat teman-teman ini tinggal selangkah lagi buat naskah udah biasa seni peran sudah tidak asing kalau saya boleh support untuk teman-teman dan juga memberikan keyakinan kepada saya kalau saya lihat ya jangan terlihat di sini seperti yang saya lihat kita coba lagi buat misalnya tempat kan bisa di tempat-tempat lain mungkin saya secara pribadi juga bisa support teman-teman bahkan niat kami set afwan film hitam diantara putih abu-abu jujur buat kami seluruhnya para pelaku film tersebut itu ada ketidakpuasan dalam artian yang positif maksudnya tidak puas adalah kita ingin buat yang lebih cerita panjang karena memang ini lebih puas ya karena banyak request banyak request dari biasanya gitu saat kalau puas biasanya banyak request karena film itu sudah muncul dengan sempitnya waktu yang sudah ditetapkan oleh dewan juri diminta tidak boleh kurang dari 5 menit tapi tidak boleh lebih dari 6 menit maka kita buat 5 menit 58 detik gitu kan nah ini sangat presisi durasi yang kita ikuti ketentuan yang sudah mutlak dibuat oleh juri dan kita buat bagaimana film ini tetap muncul tapi tidak mengurangi eksensi dari cerita tapi kita greget kita pengen kepada publis agak panjang dikit nih film biar betul-betul apa ya kelimaksnya dapet gitu jadi sebelum si Bening sampai sejauh itu terkena narkoba ada gak sih historinya itu kan seperti apa gitu kan apa tiba-tiba langsung kena narkoba dan masalah apa sampai kena narkoba karena masing-masing punya prolog ada PO yang dibaca oleh satu pemain yang kita munculkan di ending di closing film namanya Aldo jadi film ini kan kita buat kesan dimana ilustrasi cerita dari buku diary yang ditulis oleh Aldo jadi kalau teman-teman yang nonton di Youtube makanya ada VO ada suara dimana tidak ada orangnya tapi nanti ketika closing ending di cerita itu akhir kita tutup ada sosok wajah si Aldo nah dia lah yang yang sedang cerita dalam film itu sebenarnya seperti itu nah kita kan pengen cerita ini kebangun dari awal kisah nyata jadi si Bani kenapa sih sampai dia harus terkena narkoba oh karena putus pacar putus-putus dengan pacarnya pertanyaannya kenapa sampai putus kenapa sampai terjerumus si Bening juga demikian kok gampang banget tiba-tiba ikut narkoba ikut-ikutan temannya jadi pakai narkoba ada historinya kita ingin bangun satu cerita yang lebih panjang dikit ya rencana terdekat untuk teman-teman setelah anggaplah sukses lah ya filmnya kemarin itu apa Antum punya misi apa kita tidak berhenti banyak film yang mau kita bangun lagi kita jarak lagi yang menjadi karya-karya yang bagus karena kita ingin tidak ingin membuat sebuah karya hanya karena tuntutan sebuah lomba betul membuat karya karena tuntutan lomba ini jangan ini menjadi misi-misi yang salah kalau bisa kita buat-buat aja bahkan ketika sudah punya banyak karya kita siap untuk dilombakan mau yang mana yang penting ini menjadi inventaris pembendaraan harta karya yang dimiliki oleh siswa SMK Walang Jaya banyak pilihan betul choice-nya banyak jadi tinggal mau kita lombakan yang mana untuk tema narkoba ada tema go green misalkan ada tema apa aja banyak kita buat dengan tema-tema yang berbeda dengan durasi juga yang kita buat dua maaf hitam di tanah putih abu-abu ada durasi panjangnya sedikit sebenarnya 10 menit 2 detik itu kita pangkas menjadi 5 menit 58 detik untuk naik ke panggung lomba sebenarnya ada yang 10 menit 2 detik dan itu kita tidak publish karena memang kita tetap ikuti aturan main lombanya hanya dibutuhkan 5 menit 58 detik jangan kan orang banyak yang tahu yang nonton itu kurang sedikit puas karena sedikitnya waktu para pemain juga yang ketika preview nonton dengan ketika naik ke panggung lomba ada kekecewaan sedikit gemes gemes kok baik yang dipotong kok dipotong aku waktu dialog di kelas kok gak ada capek-capek udah acting maksimal bunga termasuk yang vokal menanyakan kepada saya karena saya mengurusi lombanya dengan seniornya di teater mas dandy cukup dipengerti oleh teman-teman saya bilang kita ikutin kebutuhan lomba dulu tapi untuk film yang full movie 10 menit itu bisa kita tetap nikmati nanti ketika lomba selesai ketika lomba selesai kita nikmati nobar gitu kan ini film kalian seperti ini jadi penasaran hasil dialog scene kesekian yang kita lakukan di kelas antara Maya dengan Bening Bunga dengan si Bening Bening yang jadi perannya namanya Sylvie jadi kan pasti juga ingin tahu kualitas gue acting kayak gimana gitu kan bisa menjadi review video bisa menjadi perbaikan evaluasi dan lain-lain makanya saya bilang sabar kita selesaikan dulu tuntaskan pentas lomba ini jadi tanggal 18 besok jam 8 pagi full day di Hotel Lumire Senin kita penganugerahan kalau ditanya ini mau dilombakan lagi atau bagaimana disana kita gak tahu juga karena kemarin kita siap-siap aja karena di telepon itu kita hanya diundang untuk hadiri penganugerahan film terbaik 50 besar di Hotel Lumire Senin Jakarta Pusat dan kita harus diikutilah teman-teman pemain kita diundang perwakilan dua saja oh dua saja tapi tim Hore boleh lah ya di luar kurang paham nih kalau mungkin boleh boleh saja ya tapi dengan besar hati seandainya tidak dibolehkan masuk ya paling kita tim Hore di luar aja siap untuk menunggu teman kita di dalam support aja mungkin bisa jangan kan teman-teman sebenarnya Bapak Kepala Sekolah kami juga ingin ikut pembina juga demikian apalagi saya juga mewakili pembina juga demikian pasti ingin ikut kapan lagi mengikuti penganugerahan film terbaik 50 besar sedekai kategori pelajar jadi satu itu tanggal 18 itu nanti kalau saya baca di dalam tema acara memang ada disitu memberikan informasi ada penentuan nanti pemenang ke satu kedua ketiga dan harapan satu kedua kemudian nanti akan ada apa ya namanya saya lupa di handphone itu finalnya di Nobar film itu oleh Bapak Gubernur Anies Baswedan tanggal 16 Juni Juni selepas lebaran kalau gak salah jadi akan ada lebih acara resmi yang luar biasa lagi dengan dihadir oleh Pak Gubernur Pak Anies Baswedan benar-benar teman-teman sudah menyiapkan diri lagi ketika harus hadir di forum-forum lain seperti ini awal jangan apa namanya jangan disiasiakan peluang bicara dihadapan banyak yang menyaksikan tapi tidak live seperti halnya ketika teman-teman teater ada rencana diteaterkan gak sih ada rencana diteaterkan gak ini bisa diangkat menjadi satu pagelaran perform ketika dia di atas panggung dengan teater sangat bisa teman-teman bersih versi layar video film pendek short movie tapi juga ada versi teater bisa dijadikan sebuah tayangan teater juga nanti oke baik kita hampir di penghujung kebersamaan dengan Mitra GIC dibincang kita tentang teater air SMK Walang Jaya dengan dua kesibukan sekarang ini baik teater dan juga film mungkin ada pesan untuk Mitra GIC untuk keluarga besar SMK Walang Jaya silahkan pertama untuk Mitra GIC pastinya terima kasih banyak sudah menyimak tayangan on air hari ini malam ini buat kami teater air SMK Walang Jaya kami sangat membuka apa ya membuka kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan banyak kalangan terutama bagi Mitra GIC yang ternyata juga jauh disana ahli bahkan mahir juga dalam dunia teater kami sangat ingin sekali banyak menimba ilmu juga bersinergi paling pastinya barangkali kapan-kapan kita bisa bertemu bisa soan ataupun bahkan sebaliknya teman-teman Mitra GIC yang ada di rumah yang memang punya keahlian untuk yuk sama-sama mengembangkan dunia seni buat kami jangan sampai seni teater ini juga menjadi antipati buat teman-teman yang mungkin sangat menggerakkan dakwah islami karena ini bisa menjadi bagian daripada syiar juga dari dakwah kita munculkan teater-teater yang islami yang menjadi tuntunan tidak sekedar tontonan dalam panggung pertama itu kami sangat membuka diri silahkan yuk sama-sama kita membangun dakwah dengan dunia teater oke kemudian buat teman-teman teater air SMK Walang Jaya sama seperti dengan Endang sampaikan tadi selalu terus berharap tidak terputus jadi regenerasi saya ingin terus tidak sampai putus seluruh menyambung yang hadir malam hari ini kan tiga generasi ada semua nih kelas 10-nya ada dengan Rora Cahyani dan dia kelas 11-nya ada Bunga dengan Putri Hawa dan kelas 12 ada nafrijal kelas 12-nya ada Endang disini dari paudnya saya berharap regenerasi terus berjalan dan teman-teman ini pesan buat yang alumni mudah-mudahan menyimak juga saya harap tidak melupakan adik-adiknya kalau memang kalian sibuk dengan pekerjaan hari ini tapi mohon diluangkan waktu bisa terus bisa memberikan support kalau secara kehadiran mungkin tidak bisa hari ini sangat sudah canggih ada sosmed bisa men-sosmed men-support dengan media sosmed agar mereka terus tidak berhenti untuk berkarya dan yang junior jangan pernah takut untuk mengeluarkan gagasan ideal ide gagasan kreatif tuangkan kalau tidak berani sharing dengan seniornya kira-kira itu saja baik baik ustad terima kasih waktunya sudah menemani teman-teman ananda dari SMK Walang Jaya yang ada tiga generasi hadir di sini dari komunitas teater air SMK Walang Jaya dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi generasi muda bahwa prestasi terus harus ditingkatkan gitu ya jangan dibatasi gitu ya jangan dibatasi jangan putus asa jangan pesimis tapi kita akan terus kolaborasi dengan beberapa pihak-pihak lain yang bisa mewujudkan misi dan cita-cita termasuk juga teman-teman pesan dari saya dan juga kru Radio JISI mudah-mudahan terus tingkatkan kembali produktivitasnya kemampuan actingnya gitu kan pengelolaan naskah dan lain-lain sebagai bagian kesatuan untuk mewujudkan cita-cita dan misi besar teman-teman dan setelah ini mudah-mudahan ada inspirasi ya ada inspirasi teman-teman untuk kembali apa namanya melanjutkan perjalanan di teater dan juga perfilman mudah-mudahan ada inspirasi baru ada apa namanya pesan setelah ini mau ngapain gitu kan mudah-mudahan setelah bersinggungan dengan banyak komponen dan banyak pihak di luar sana ya Mitra JISI sekali lagi terima kasih Afrinjal terima kasih waktunya anakku sekalian Endang selamat melanjutkan karirnya sementara kita akan pisah tentunya dengan Endang ya karena Endang harus melangkah lebih jauh lagi apalagi laki-laki laki-laki banyak tantangan menjadi imam di keluarga harus menyiapkan dan insya Allah tanggal 19 besok untuk angkatan Endang akan wisuda 19 dimana di Jogja teman-teman gak boleh ikut ya jadi kasih bunganya sekarang agar perjalanannya lancar kembali lagi ke Jakarta dan semuanya lulus dengan nilai yang terbaik amin karena sampai hari ini juga sedikit aja menambahin kakak-kakak kalian pun masih ada yang ujian LSP lembaga sertifikasi profesi karena di SMK Walang Jaya juga sudah menjadi bagian daripada NBN SP Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan sampai malam ini juga masih ada yang LSP pada libur ya hari Sabtu karena mengejar target karena ujian LSP juga bagian daripada ujian nasional seperti itu dan pastinya satu PPDB penerimaan peserta didik baru di SMK Walang Jaya boleh kalau mau sampaikan mungkin sudah lulus gitu kan adik-adiknya Mitra Jaisi Mitra Jaisi kami sedikit memberikan promo positif sedikit memberikan promo positif Mitra Jaisi bagi Mitra Jaisi yang SMP kelas 9 untuk melanjutkan kelas 10 bila mana rezeki Allah belum mengamanakan Anda kalian semua di negeri bisa bergabung nanti bisa bertemu kami juga di teater air SMK Walang Jaya PPDB penerimaan peserta didik baru atau pendaptaran siswa baru sudah dibuka di SMK Walang Jaya dan dipersilahkan mengunjungi sekolah kami dan satu pesan yang luar biasa juga di SMK Walang Jaya menjadi rutinitas setelah 100 pendaptar pertama mendapat diskon 50% pendaptaran dari biaya pendaptaran makanya siapa cepat siapa dapat insya Allah gitu oke baik itu minta saja informasi dari Bersadwal Luyo yang juga mewakili dari Akademika kampus SMK Walang Jaya yang sudah hadir berbagi inspirasi buat kita semua sekali lagi terima kasih Afrijal Endang Dia Cahyani Putri Bunga Putri dan siapa saja yang sudah nongkrong bareng disini kita mudah-mudahan bisa lanjut lagi prestasinya ya apapun itu yang jadi misi dan cita-cita teman-teman kami ber8 apa ber9 kita 1 2 ber10 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 kami pamit undur diri Mitra JC terus bergabung bersama Radio JC 107.7 FM atau di channel youtube kami atau juga di facebook kami di Radio JC akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih teman-teman terima kasih ya terima kasih terima kasih